Apabila para jamaah memiliki dana 21 juta, maka sudah bisa cukup membeli sapi Madura ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi sahabat sapi bagus, jumpa lagi dengan saya Edy Ujayanto. Terima kasih telah mengeklik channel Sapi Bagus TV sebagai inspirasi dunia sapi Indonesia. Sekarang saya ada di Sapi Bagus Farm. Tidak terasa sekitar 2-3 bulan ke depan kita sudah memasuki bulan Hari Korban. Nah tentunya para umat muslim akan mempersiapkan diri untuk melakukan pemotongan hewan korban. Nah salah satunya adalah sapi. Sahabat dan kaum muslimin yang dimulyakan oleh Allah, sebelah kiri saya ini adalah sapi Madura. Dimana memang kami di Sapi Bagus untuk menyiapkan sapi ini sebagai hewan korban. Nah tentunya sahabat sudah kenal ciri-ciri dari sapi Madura. Dimana sapi Madura ini kulitnya berwarna coklat kemerah-merahan. Kemudian juga ada tanduknya. Selain tanduknya juga ada punuknya. Ciri-ciri tersebut ada ciri-ciri yang khusus yaitu pantat bagian dalam itu ada garis warna putih dari atas ke bawah. Nah selain itu juga di bagian kakinya itu ada warna keputih-putian. Sehingga kalau kita bisa lihat sapi Madura ini sebenarnya mirip cross atau persilangan antara sapi Bali dan sapi Onggol. Nah sapi Bali ciri-cirinya ada pada sapi Madura. Dan demik juga sapi Onggol juga ada sapi Madura. Onggol ciri khasnya adalah punuk kelihatan sekali di sana. Nah kemudian juga kaki-kaki dan bagian belakang ada warna putih itu mirip sapi Bali. Nah ini sahabat, kenapa kami di Sapi Bagus Farm memilih sapi Madura? Karena sapi Madura ini memiliki beberapa keistimewaan. Salah satu keistimewaan adalah bobotnya 300 sampai 350 itu sudah cukup umur. Sehingga apabila digunakan saat itu atkah sudah memenuhi syarat. Karena syarat sahnya sapi korban minimal berumur 2 tahun atau sudah cukup umur. Alias giginya sudah ganti atau sudah tanggal. Nah sahabat selain sudah cukup umur juga sapi Madura ini memiliki karkas yang cukup bagus. Yaitu rata-rata sekitar 50%. Artinya apa? Apabila sapi Madura ini dipotong, maka akan menghasilkan tulang dan daging 50% dari bobotnya. Nah apabila itu dipisahkan antara tulang dan daging, maka rata-rata akan keluar sekitar 1 per 3 dari bobot badan sapi. Artinya apa? Apabila sapi bobotnya 300 kilo, maka dia akan menghasilkan daging kurang lebih sekitar 100 kilo. Artinya daging murni. Nah sedangkan yang lainnya seperti tulang, kepala, kaki dan sebagainya itu adalah di luar dari 100 kilo tersebut. Itu sisi karkasnya. Nah selain itu, sapi Madura ini harganya relatif ekonomis atau relatif murah jika dibandingkan dengan sapi-sapi yang besar yang lain. Sehingga apabila para jamaah memiliki dana 21 juta, maka sudah bisa cukup membeli sapi Madura ini. Apabila dana tersebut dibelikan sapi limusin, tentunya belum dapat sapi yang dijadikan untuk hewan korban. Nah kalau sapi Madura ini dengan dana 21 juta sudah bisa mendapatkan sapi. Nah tentunya biasanya berdasarkan pengalaman para jamaah ini iuran rata-rata 3 juta, sehingga kalau 7 orang setara dengan 21 juta. Nah dengan nilai ekonomis atau relatif murah inilah atau terjangkau oleh para jamaah, maka sapi Madura ini jadi pertimbangan untuk jadi hewan korban. Nah selain itu juga kualitas daging dari sapi-sapi Madura ini relatif kualitasnya bagus. Di mana lemaknya sedikit dan dagingnya sangat merah. Karena apa? Banyak peternak-peternak yang di Madura sana itu memberikan pakan berupa rumput atau serat. Nah dengan pakanan yang serat yang tinggi ini akan menghasilkan kualitas daging yang bagus. Dari beberapa keistihwahan inilah maka sebagian besar para jamaah korban itu banyak membeli sapi korbannya jenis sapi Madura. Nah itu. Nah kemudian asalnya tentunya sesuai dengan namanya sapi Madura, maka sapi ini memang berasal dari pulau Madura. Dan sapi-sapi yang ada di sapi bagus film ini sudah kami siapkan 3-4 bulan yang lalu. Sehingga nanti saat itu lahatka sudah benar-benar berisi dan kondisinya sapi-sapi ini benar-benar sehat. Kenapa demikian? Karena berdasarkan pengalaman kalau sapi-sapi Madura yang kita datangkan dari Madura yang mendekati saat itu lahatka, maka terlalu berisiko. Dia bisa kecapean, kemudian bisa sakit, dan kualitas dagingnya juga kurang maksimal. Karena apa? Sapi-sapi yang sehat sama sapi-sapi yang kecapean atau stres akan berpengaruh terhadap kualitas daging sapinya. Nah, makanya sapi bagus film jauh-jauh hari sudah memelihara dan menyiapkan sapi Madura ini. Nah, tentunya sisi kesehatan akan sangat dijaga, artinya kebutuhan pakan cukup, vitamin, mineral, kalsium akan kami jaga. Sehingga menghasilkan kualitas sapi-sapi yang sehat. Nah, demikian juga tentang obat cacing, benar-benar kami akan perhatikan. Sewaktu sapi itu datang, selang beberapa hari langsung kita kasih obat cacing, supaya cacing-cacing yang ada bawaan dari daerah asalnya sudah mati. Sehingga aman nanti dikonsumsi saat idul adkah. Baik sahabat dan kaum muslimin di mana saja berada, apabila berminat untuk membeli atau memesan, jauh-jauh hari sapi bagus farm sudah melayani pemesanan. Silahkan hubungi call center sapi bagus untuk pemesanan hewan korban, baik sapi Madura atau sapi-sapi jenis lain di nomor WA ini. Demikian sahabat, tetap semangat jadi peternak, salam sapi bagus. Terima kasih telah menonton!